Berikut ini arti G, C ataupun tulisannya seperti ini, G, C, di WA ataupun TikTok atau di media sosial lain. Jadi kalau G, C ini sebenarnya di beberapa situasi itu artinya bisa saja berbeda, misalnya seperti ini. Kalau kita panjangkan, G ini sebenarnya gak, kemudian C itu kan kalau dalam bahasa Inggris disebut si, jadi kalau kita artikan si, gak si. Jadi itu di situasi seperti gak setuju ataupun lain-lain. Kemudian ada juga di beberapa kejadian, dia bisa juga diartikan sebagai G itu gerak, gerak, cepat. Nah, seperti ini. Jadi bisa juga gak si, bisa juga dengan disingkat gerak, cepat. Jadi dia, itu tergantung situasi kalian lagi bahas apa. Tapi kadang orang ingin lebih cepat, dia lebih memakai gak si. Karena G, C itu kan kalau si, itu kan si, si. Kalau dalam bahasa Inggris. Jadi itu saja semoga bermanfaat.